Ini berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, guys. Uang-uang yang berada di masyarakat. Ketika ada musibah atau bencana, itu waktu akan muncul. Jadi, kan nggak usah membawain lagu penjaga hati lagi ya. Kenapa? Karena udah nggak ada manfaat ekonominya buat rambut. Mas Radu menyarankan sememangnya S2. Apa sih? Caran yang bagus gitu ya. Kalau perlu sampai S3, karena mau ngambil hakikat daripada yang menghukum itu kan S3. Selamat siang, Assalamualaikum, guys. Aktivitas siang hari Gose ini berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, guys. Bismillah, Bismillah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nanti gue coblos deh, Shay 1, 2, 3 1, 2, 3 Dicari perangannya Oke Terima kasih banyak 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 Tari tetap aku pakai Iya ketakutan dulu Iya aku takutkan Disini udah ada itu Udah ada anchor Jadi begitu kamu Di vonis covid Kamu gugup Panik Karena akan menjadi covid Dan lain-lain tuh Itu jadi Penyakit-penyakit yang lainnya Jadi naik sepujung Eh enggak ada orang mati kena covid Enggak ada Dan aku ini termasuk Pemerhatian penyakit flu Dari lulus seseapa pun sering flu Jadi aku apal banget flu itu Jadi you true Orang yang dipaksin aja mati mas ya Sebetulnya dipaksin Iya bener-bener Sebenarnya itu tadi yang dibilang sama Dokter itu bener tuh Dokter yang perempuan yang meninjau Apalagi menemani Ah itu sehat-sehat-sehat Per bulan kok bisa Sebelum vaksin Belum makan gak lima Oh enggak bener Karena vaksin itu kan Penyakit Sehat-sehat-sehat-sehat Cuntik gak? Sehat-sehat Sebenarnya gini ya Yang jadi akal sehat Bagaimana mungkin Satu-satu pandemi Tiba-tiba ada vaksinnya Segera Iya Jadi enggak masuk akal Jadi senjata biologis Bukan senjata biologis Ya memang bisnis aja Bisnis as usual Jualan obat Jualan taksi Jualan semuanya Ada yang kaya raya kok Makanya Saya kemarin pernah bikin tulisan singkat Covid-19 Regulasi Or edukasi Covid itu masalah kesehatan Harusnya edukasi Tapi kita Regulasi Sekian puluh Aturan Wah Bisa Mana bisa kesehatan di atas Dengan regulasi Aku sama bangun dulu di Medan ya Ya kita tahu Kita tahu Kita tahu S1 Tadi kita ngomongin S1 S2 S2 Ya kan S1 Menurut saya juga Profesor Doktor Pertanyaannya S4 mana nih S2 Tentang Ada S4 Ada S4 Cuman ya memang Memang itu Jadi gini misalnya Habib Dia kan S3 nih Bikin pesawat Tapi dia kan enggak bisa bikin pesawat Ada S4 Enggak mungkin Orang dengan KTP Muslim Christian Bisa bikin pesawat tempun Enggak mungkin dapat Lu harus punya KTP nya Juis Baru bisa Nah itu S4 nya Bisa Mau coba Kenapa Habiby Enggak bisa bikin pesawat tempun Enggak bisa Boing Bikin Boeing Enggak bisa dia Paling dia bisa bikin Cessna Bikin Boeing Ke Indonesia ya bikin Boeing sendiri Enggak bakal dikasih Itu yang sama ilmu S4 Ilmu yang tidak bakal dikasih ke orang Seminta apapun Unless kamu Juis Harus bisa Nah Ini udah permainan S4 semua Pemainan S4 Pemainan S4 Covid itu permainan S4 Karena apa Secara akademis S3 percaya Karena ini Strukturnya akademis Gitu loh Tidak Tidak Metodenya Metodologis Metodologis Tidak 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 Makanya semua negara Makanya semua negara yang dikasih Tapi lu harus diem Lu harus murut Kasih semua cimbangan Supaya orang yang Apa Tua Karena kalau umur lu tidak tua Dia kan kumpul teruskan Dan itu harus di Di Apa namanya Distribusikan Makanya itu Ya itu tadi S4 tadi Itu tidak asilmu nya disini sekarang ada S4 jadi liat aja bencana-bencana di apapun kayak kemarin Notre Dame Notre Dame Cathedral kan tiba-tiba kebakar, tiba-tiba muncul tuh ada dana yang hebat muncul darinya Aceh juga? Aceh itu ketika ketika apa itu tsunami tsunami 2004 itu kayak luka-luka masuk semua tuh itu katanya nuklir ya? macem-macem itu dolar-dolar yang masih hitam-hitam yang belum diciri masuk semua tuh masuk semua katanya tuh kayak sejata baru loh oh iya kalau untuk membuat tsunami-nya masuk akal loh itu masuk akal artinya gini ketika itu tsunami iya dana-dana itu masuk lu banginya gitu mau yang resmi mungkin udah resmi aku hari ini apa? belum sampai depan sih man adik saya itu ya oh iya iya asal membayar itu jeneral tapi boleh dong kita orang-orang tertentu deh menurut Fanny Hartswood? ya memang begitu menurut onceh nggak boleh? lo medy aja, oke kok medy oke, aku bilang Rilasso nggak boleh bawain lagu aku itu simple deh, ngomongnya cuman so, kan nggak usah bawain lagu penjaga hati lagi ya, kenapa? karena udah nggak ada manfaat ekonominya buat aku karena dari awal, sampai sekarang nah itu hasil royaltinya kan aku tunjukin cuman ratusan ribu, cuman 130 ribu, apalagi yang performen dari uang ngapain? gue bawain, aku juga nggak dapet apa-apa cuman ngomong gitu aja, jadi intinya cuman kalau tidak bisa memberikan manfaat ekonomi kayak kita, nah ini 130 ribu, udah habis dari buat taksi tuh kita ngisi kita ngisi gopay ya lho saya iya sedih tapi sebenernya kalau di ngomongin tembangan kayak kita marah kalau misalnya ngomongin ekonomi yang rugi kita kalau biar nanya sedih makanya nanti di band itu apa yang dilakukan di youtube perlu di jadi ada aturan khusus di band itu nah kan ya ya logikan kan karena ada kalau gue si donong buat nahian di sendiriji gimana terus tayangan-nanya lu larang ya iya iya dan lu enggak pernah beringgantian mau berani usik musik bareng penyanyi mas iya itu penganggantianan kita arminya tak sejukkan menurut siapa nanti apa Apa nilai-nilai kepresoran daripada arlis sama tanyain ini? Dan suatu penjualannya berapa? Berapa persen, berapa persen? Kalau dia jawab 50 ya, berarti kan iya. Kalau dia wajib 90-10 ya gungun ya. Oke, kemarin dulu dibahas. Kalau udah dapet plus-plus dan kalau lebih meneruami, besar. Belum tahu aja lu lihat laporannya. Luar neger, lu sepertinya apa sih? Oh, lu sama. Semihiger. Iya, berarti itu sepertinya. Semihiger nggak tahu gaun dalam mereka. Itu udah, udah common sense sebenarnya. Ya contoh aja itu kan yang mau kan kemarin ya. Iya. Iya. Baru intronya? Lalu loh itu sih. Yang ngegur sekelas crew lagi. Lagi baru intronya langsung. Tapi udah jelas sih. Ada aja juga itu kan. Ada aja juga. Iya kan. Udah jelas artisnya mau menggong, apa apa intronya? Karena pakai kartu itu kan nggak tahu punya kan. Nggak ada bikin indosiar. Nggak ada bikin indosiar. Jadi nggak apa-apa. Dibikin nggak apa-apa karena nggak paham. Iya. Ya itu kan sebenarnya akibat dari pendidikan yang selama ini nanya mereka. Tentang copyrights gitu. Sebenarnya kalau di pinggir-pinggir, tinggal di sini. Banyak hal. Turan yang nggak nyampe kalau dari bawah. Ya mau nggak. Tapi di dalam sana kan? Iya. Iya kan. Di bandara. Harus buka ikan pinggang. Bukan ini bisa bilang. Ada gue ya. Loh. 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 Untuk datang kejahatan yang paling besar diperoleh. Kokor. Loh. Loh. Iya kan. Loh. Loh. Jadi kayak begitu. Jadi nggak ngerti. Gimana sampai di bawah itu kok. Sampai ada instruksi yang nggak dijalankan. Itu sih kita wajar, Pak. Kenapa wajar? Ya maksudnya wajar banget. Karena kita kan emang menjelai alat untuk berkembang. Eh, sedang berkembang. Indeks Rotorata itu ya? Sedang berkembang. Sedang berkembang. Tapi kalau ada posisi kayak Oncen ya kita tinggal. Tuh. Tuh. Sekadu nggak tuh ya? Iya. Aku selalu tanya. Aku selalu tanya ke Wartalan. Aku selalu bilang ke Wartalan. Aku selalu bilang ke Wartalan ya. Udah lah. Ini jangan tanya sama Oncen. Karena dia tidak mewakili tercipta. Aku juga tidak mewakili LNK. Eh, Wartalan melenangnya lagi. Ini salahnya Wartalan sendiri. Golannya enak ya? Iya. Penggorengannya enak. Penggorengannya enak. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kenapa dia speaker kita dengan golennya? Karena dia berteman sama Kak. Bukan. Karena dia punya kepentingan fasted interest itu loh. Karena teman sama Kadri. Bukan. Bukan. Karena dia punya fasted interest gitu loh. Pasti. Dia punya fasted interest. Kalau yang ngomong orang lain kan beda gitu loh. Yang ngomong saja. Gak ada kepentingan. Pasti netral. Kalau dia ngomong. Dia punya kepentingan. Dia pengen nyari lagu dewa. Tapi bayarnya murah. Kalau dia cuma 30 ribu gitu. Dia nilai 80 juta. Ya. Yang ngomong sama? Ya. Bak, ya. 130 ribu dengan 40 juta. Berdaya kan ya. Iya. Berdaya kan gak imbang. Itu di Pasal 8 juta ya kan. Iya. Nilai sewajarnya. Nilai sewajarnya. Nilai sewajarnya. Di undang-undang ada kok. Ibaratnya kan kita udah ada apa cu. Nggak ada tuh mesti acuannya. Salah dari Frosier Agus. Harus S2 bro, gak tanya bro Mas Radu menyarankan semuanya S2 Saran yang bagus juga Kalau perlu sampai S3, karena mau ngambil hakikat daripada imu hukum itu S3 Resertasi ya? Jadi dia cari makan pakai lagu kita Tapi kemudian dia nyumbang kita Kalau ada bapak, aduh, masih buh ya? Atas kemurahan hatinya aja Bukan gitu Kayak Anji tuh, Anji yang di grup itu yang langsung rusak Bilangnya gini kan, ini bukan kewajiban, tapi semuanya hati kami Aku gak mau dimurang-murang Jadi ada supir Jadi ada super great Dia bisa jadi magat pakai mobil kita Dia ngantur gitu Dan terus kita bilang kirmang kasih Logika deh ya ? Bener dan logika jadi bang Makanya bang itu logika yang bisa didapat ketika orang sudah ngambil S3 Halo ga, kalau jangan sama, inna diagnosed Seatua dulu lah Saudar unus Nah pas mobil modul kabe l stepped up bisa lu gak bisa larang gue untuk pakai, kamu masuk ke asosiasi ke asosial ini, baru bisa larang tapi boleh mobil mati mati maka kita berusaha korental iya yang larang, gak boleh larang asosiasi iya sih, iya oh iya, itu kayaknya iya, iya gua disadar dulu orang mobil juga, pasti gak boleh ngomong-ngomong gue sendiri kalau kita banggung kan di dalam polo ya kita studio poli aduh inilah akibat kalau orang cuma sekolah yang satu makanya harusnya kita wajib belajar ke sebuah kan itu logika kumpul ya? iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya pasoknya mana? oh hi Charlie, iya iya, iya iya di bahasa yuk, yuk, yuk yuk, ya tahun, yuk 2020, aku udah ngelahi aku bikin dia punya kan . . Eh Ini di mana gimana tuh? oh south side, sini 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 sini, sini sini masih Pak, itu Pak nggak usah, saya udah lakukan di sini satu, dua satu, dua alhamdulillah guys, aktivitas atau pergerakan posi hari ini sudah selesai selamat menikmati terima kasih